Oke bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Benar-benar berada Kembali lagi Bercoba sahabat Semoga kita selalu Dan kebaikan selalu Minta kita semua Amin Ya Allah Oke teman-teman Alhamdulillah Kembali lagi Maki berkesempatan Untuk berbagi Seputar Soal Soal CPNS Dimana soal ini Kita persiapkan Untuk berhenti T-CPNS Yang akan kita hadapi Selama beberapa bulan ke depan Sebagaimana informasi Yang telah berdar Bahwa Untuk pendaftaran CPNS nya itu Akan dibuka pada tanggal 31 Mei Sampai Bulan Juni Kalau gak salah itu ya Berarti kurang lebih Kalau sekarang Sudah masuk ke tangan 18 Mei Berarti kurang lebih 13 hari lagi Untuk kita Menghadapi CPNS itu Dan untuk Pelaksanaan CPNS nya itu Kalau gak salah Dibulakukan bulan Juli Sampai Agustus Kalau gak salah itu ya Dan SKB nya nanti Oktober November Seperti biasa ya Di Kesempatan kali ini Maki akan membahas Tuntas Mengenai Soal simulasi Dicat BKN tahun 2001 Untuk Tio nya Dimana pada Pertama sebelumnya Sudah mau kebahas Itu untuk soal nomor 1 Kemudian soal nomor 2 Sudah Dan soal nomor Berikutnya sudah Nah tinggal soal-soal yang Belumnya itu nomor 3 Itu Baik untuk Masalah Tentu Kejalan soal Di Kopi Gitu ya Disini Selesaikan Semua Masalah Namun Pembasannya Minumnya T Butuh Sosro Selalu Hal Dibam Sending Semua I Bus Sol Zim Berba Iya Betul Jumlah 5 Suku Pertama Satu Dari Satu Dari Satu Berarti Kalau Jumlah Itu Pakai S Kalau Suku Itu U Nah Jumlah 5 Suku Berarti S5 S itu Dari S Itu Dari Asal Kata Sum Jumlah Artif Berarti Kalau Jumlah Satu Per 2 Dalam Kurung 2 N Plus 1 Sorry Kalau Masalah Ini U 1 1 1 1 1 1 2 1 2 Itu Gimana Ini Ada Yang Ini Atau Kalau Ditorungkan Boleh N Per 2 Gimana 0 1 Itu Simbab A Un Itu Simbab A Plus N Min 1 kali B nih berarti kalau begitu sedangkan lagi jadi n per2 atau makan sejenisnya dua plus n-1 kali begitu kalau harusnya jika masing-masing suku dikurangi dengan suku ketiga makasih kali U124 dan ulima adalah tiga sobat jumlah delapan suku pertama disebut adalah blablabla wah karyanya nih jumlah lima suku pertama software termenika adalah 20 berarti s5 20 ya kita dati 20 n per2 n-nya lima berarti lima berdua kali U1 nya a plus sesuai 2a 2a n-nya 2a Oke pakai rusak ini ya n-1 berarti langsung aja ya n-nya berapa 5 kore 14 berarti 4p berarti kalau gitu ini kesini 40 semua dengan dengan 5 kali 2a plus 4b berarti kalau gitu 40 sama dengan 5 2a 10a plus 20b akai persamaan satunya nih bergurang gini karena makin juga belum hitungi langsung aja kerjakan jika masing-masing suku dikurangi dengan suku ketiga jadi ada U12 u3 u4 u5 gitu ya dikurangi dengan suku u3 masih hasil kali U12 u4 dan lima dan 34 berarti kalau dikalikan U1 berarti U1 U1 itu kan sama dengan A ya kan kawan U2 itu sama dengan ini cara cepatnya nih U1 itu A ini U2 angka berapa nih 2 kan berarti selalu A plus angka berapa 2 orang satu iya betul 1 berarti 1 B alias B gitu begitu juga seterusnya U3 berarti selalu A plus ini kalau aritmetika ya cara cepatnya nih karena bentuk lain dari U3 itu adalah selalu A plus nah angka berapa iya betul 3-1 iya betul 2 berarti 2B gitu begitu juga dengan U4 U4 berarti sama dengan selalu A plus angka berapa 4-1 iya betul 3B Sama dengan kemudian U5 U5 juga selalu A plus 5-1 4 berarti 4B nah jumlahnya kalau dikalikan katanya nih kalau berarti kalau begitu kalau A dikalikan dengan A plus B kemudian dikalikan dengan A plus 2B kemudian dikalikan dengan A plus 3B kemudian dikalikan dengan A plus 4B itu sama dengan 324 setelah dikurangi 3 nih katanya setelah dikurangi setelah dikurangi suku ketiga ya ini dikurangi suku ketiga ya suku ketiga itu berarti yang mana A plus 2B ya dikurangi dulu A plus 2B berarti kalau begitu jika masing-masing suku masing-masing suku berarti A nah kurangi dulu dikurangi dalam kurung berapa A plus 2B ya berarti aku lagi A berarti min 2B langsung aja lah jadi ya kalau sudah bisa ya mbaknya kurangi A 0 kan plus 2B jadi A dikurangi suku ketiga berarti kan berarti suku ketiga A plus 2B gitu kan ya A kurangi A 0 kan ya jadi min 2B jadi min 2B kalikan dengan A plus 2B kurang ini berarti A plus 2B suku kedua nya mana A kurangi A plus B kurangi A plus 2B berarti A kurangi A coret min B berarti ya min B gitu kan ya kalikan dengan ini suku ketiga kurangi suku ketiga kan U124 enggak U3 enggak U3 enggak ya U3 enggak berarti U4 U4 mana A3B A3B kurangi A aku lagi A 0 3B kurangi 2B berarti B hmm kalikan lagi mana U5 awalnya A 4222B berah katanya ini ada 324 nah berarti kita bisa ketemu B ini nanti ya min 2B kali min B berarti min plus ya berarti min kali min 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 plus 2B kuadrat 2B kuadrat ini 3 berarti 2B pangkat 3 ini 1B nya jadi 2B pangkat 4 2 x 2 4 berarti 4B pangkat 4 ya jangan-jangan kesinilah 4B pangkat 4 sama dengan 324 B pangkat 4 itu sebenarnya 324 dibagi 4 30 bagi 4 iya betul 8 4 bagi 4 181 Oh berarti B pangkat 4 B pangkat 4 81 berarti berapa B nya Hai sama satu itu kan ketiga pangkat 4 dia Oh ini empat ini empat coret batibnya tiga A ketemu B nya tiga Tadi kita sudah punya nomboknya tiga eh tinggal kita mencari jumlah depan suku pertama ya jumlah depan suku pertama berarti usat kalau B nya empat 81 nih berarti hanya berapa hanya lihat dari sini eh B nya kesini kan 8 hanya tiga ya eh sorry B nya tiga masukin sini kalau B3 berarti 20-360 kan Aduh sorry maaf ini kehilangan kehabisan ketetan nih berarti 20 kali B20 ketiga 60 40 kurangi 20 60 pindah terus kesini kan min 20 min 20 sama dengan 10 a batiannya berapa iya betul hanya min 2 berarti kalau begitu A nya sama dengan min 2 B nya sama dengan tiga nah yang ditanyakan adalah jumlah suku jumlah suku jumlah suku 8 suku pertama di labah 8 suku pertama ya udah tinggal Pak kalau mau pakai rumus ini boleh mau pakai rumusnya ini boleh silahkan kawan-kawan ya kalau mau pakai resmi ini berarti S8 kan ditanyakan berarti S8 sama dengan n bagi dua berarti langsung nnya 8 kan bagi 24 UN UN nya akan berarti suku pertama berapa min 2 a plus UN suku ke-8 berarti UN nya ini kan 8-8 suku ke-8 itu berarti selalu A plus 7 B hanya akan min 2 B nya kan 7 ke-3 21 21 kurangi 2 19 17 berarti 4 kali 17 berapa tuh iya betul berapa ya betul 68 ya ada kan sini 68 ada ini yaudah berarti itu jawabannya korban ketemu deh gitu kalau nggak percaya nih teman-teman 4 bener-bener 4 yaudah kita coba pakai rumus yang ini berarti hmm ini mana yang ini berarti 2 a plus n 1 kali B oke boleh pakai rumus yang ini juga nnya bagi dua berarti 8 242 a berarti dua itu berarti 2 kali min 2 min 4 n-1 m1 berarti 8 kecet 7 kali BB 21 Oke boleh gitu ya ah berarti ini akan tambah min 68 21 kali min 4 21 kali min 4 min 68 min 68 tambah kali 4 wah 8 ya 2 a 2 a min min 1 7 kali 21 2 a nya kisah seri 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 2 a nya kan min 4 min 4 tambahkan n-1 721 21 kurangi 4 berapa 21 kurangi 4 17 68 juga sama ya ha67 8 ya udah pilih jawabannya yang eh begitu kan adesan tidak hidup-idup ini mantap kalau mantap next ah sorry ya soalnya agak lama nih cari nanti silakan pelan-pelan aja kan kan ya biar mudah mau ayo Oke lanjut next yang ini nih tiga jari ini kalau ini tentang selalu diperselahkan dengan sejaman di semua ibu solution biar apa ya betul biar aspirasi gitu kan ya ini tiga kan beratnya 7 17 38 84 nah ini ternyata di atasnya nggak beraturan nih kita cari selisihnya coba ya 37 jadi selisihnya 47 ke 17 selisihnya 10 310 ke 38 berarti selisihnya 28 ya dapat ke 28-84 sini berbetul-betul 38 ke 84 berarti selisihnya itu adalah berapa nih enam kan dapat isyai 34 berarti 56 ha coba kita cek ya ini dia lihatnya gimana nih deretnya berarti ini bener kan 3 ke 7 4 7 ke 17 10 10 ke 38 berarti itu 28 kemudian 56 coba cek kita ya kalau ini 4 ke 10 berjadi buat gimana itu 4 ke 10 berarti 4 kali 2 8 kan ya tambah 2 sama dengan 10 ini ini ke sini ya sekarang ini 10 ke 28 berarti 10 kali 2 20 tambah 8 ya berarti 28 oke sini 28 kali 2 berapa 28 kali 2 berarti 56 ya sudah ya eh 56 64 84 ya sudah ketemu nih berarti polanya bukan kayak kayak gini nih gimana nih agak pusing kalau gini ya agak pusing nih berarti tiga jadi tujuh tiga jadi tujuh tiga jadi tujuh batu tiga kali dua tambah satu tiga kali dua tambah satu tujuh tujuh kali 2 14 tambah 14 tambah 14 tambah 13 tambah 13 tambah tiga kan gitu berarti 17 sekarang kali dua tiga kali dua 34 tambah empat boleh gitu ya 38 kan ini jadi enam tujuh tiga ya kemudian ini jadi 1417 ini 1434 38 eh 17 kali dua batu tiga berarti 38 kali dua 64 tambah nah ini masalahnya 84 nih gede amat nih dah 76 seri-seri 76 ya 38 kali 2 76 tambah berapa 76 tambah berapa supaya jadi 30 seri 84 76 tambah 8 ya berarti lihat polanya 13 tiga mana polanya nih berarti kalau begitu 84 kali dua tambah berapa nih 1348 ya masalahnya ya satu ketiga 1438 tambah berapa nih 1668 tambah berapa nih masalahnya nih 168 kalau tambah 169 enggak mungkin ya tambah 168 mungkin ya tapi tambah 169 kayaknya nih ah gitu kan aja ini tambah 12 ini tambah 21 21 21 atau ini tambah 21 kalau tambah 2 ini 4 tambah 2 bukan ya bukannya 133 kali dua kan enam tambah 177 juga 14 tambah 14 tambah satu itu jadi 717 38 84 ini masalahnya 38 nih 38 kan 76 84 76 468 bener tambah 8 Nah untuk dapat angka ini gimana nih nah carinya 13454 sama berapa Iya betul 20 eh 134 eh 134 eh 1348 ini kan dua ini satu ini 4 berarti ini kesini ke-2 ke-2 ke-1 tambah 2 eh sorry 1 tambah 2 tambah 1 plus 2 plus 1 plus 1 plus 4 plus 1 lagi 9 ya kuat nih 9 nih kayaknya ya berarti 177 gitu kan jawabannya begitu kan jawabannya begitulah mantap ya tapi agak lama ketika kepolanya karena ya namanya juga soal CPNS gitu kan yang bener-bener nanti di pada proses pelaksanaannya tidak muncul soal seperti namun biasanya ya kalau untuk simulasi biasanya lebih sulit daripada pelaksanaannya gitu itu ya oke lanjut next song berikutnya ini sudah juga dibahas oleh maki ya ya ini ini tentang persamaan kata mistis mistik itu kenapa mistik itu gaib galuannya mistik itu gaib biksi no 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 3 awalnya adalah yang agak gaib itu ya genex ini tentang apa dia pergi dengan diam diantar kalimat di atas yang termasuk kalimat bertekanan bertekanan apaya kalimat bertekanan dia pergi dengan diam-diam dengan pisau dikupasnya mangga itu karena dia tidak datang kami segera berangkat karena dia tidak karena dia tidak kami pun segera berangkat yang bertekanan nah bertekanan nanti aja ya bahas maki belum sempet membaca di bertekan itu apa aja gitu oke nanti lanjut ini nah sulit lawan kata kalau ini lawan kata sudah itu apa lawan kata-kata sulit itu berarti mudah ini sudah kasih ke teh jawabannya wrong 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 bener ini wrong jadi jawabannya betul-betul yang dek begitu kemana set hidup-hidup ini sering tetap belum ya kalau mantap nih lambang beliau pami untuk 34 nah 34 kabati kalau 30 sepuluh kan begini 20 berarti begini 30 begini satu kan begini dua kan begini tiga kan begini empat begini mati ah cek begini begini ada enggak ada tadi dulu yang cek begitu kan sen-sen tapi ini mantap nomor next ini sekarang ya masih barisan atau deret ya deret huruf sekarang dari jet jadi W dari W jadi S dari S dari N dari H dari N dari H berarti gimana nih nah ini dia sudah ya kali berarti kita kita harus buat ala jadinya dulu dari A sampai jet lalu kita lingkari jet jadi W W jadi S ini sudah betul aja dilingkari jadi N jadi H jadi apa kita cek loh kesini sisinya dua kesini tiga kesini empat berarti dua tiga empat nyusun berikutnya 245 Oh banderti kesini juga 6123 456 6 berarti jawabannya yang betul tadi yang ah ah yang ah yang orang yang eidikan dia Oke begitu kan sen-sen tidak-tidak ini mantap kalau mantap next kek kawan-kawan lagi kawan-kawan barang kelihatan dulu yuk serius ini oleh makin benar bisa berbaik untuk kau kan dan sedikit menyebabkan teman pengetahuan untuk kalau Anda menghadapi dalam persiapan ini untuk mencapai CPS akan kita ada bisa beberapa bulan ke depan Oke kompon kami usahnya maksimal aja dan tidak akan juga tidak lupa untuk memaksimalkannya dengan doa gitu kan kenapa latihan usaha tanpa doa aban dan apabila artinya usaha doa tanpa usaha karena duanya adalah suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan karena judul-judul gantung buat juangan dan doa gitu-gantung Oke tempat-tempat cingsi unex besok ingat oleh bergadu